Terima kasih lor Masih menyaksikan Wargo Bersama saya Bang Jack Meskipun gak ada kelangkaan gas 3kg Di kota Kuala Tungkal Tapi pembagian gas 3kg nih Sering memancing keributan Atau kericuan di pangkalan lor Saat mengantri Nah Kayak mana solusinya nih Mudah-mudahan ada solusinya Daripada nih Bentar-bentar ribu Bentar-bentar ribu Bentar-bentar ribu Hai kamu nih Ini do Pantauan Bang Jack Pemilik pangkalan gas Seringkali memberikan batasan waktu penjualan 1 hingga 2 jam saja Hal ini pun memicu para pembeli berebut Dan berdesakkan satu sama lain Tidak sedikit pembelian gas Tersebut membuat emosi para pembeli Hal ini seperti yang dialami Sandi Warga yang tinggal yang tak jauh dari pangkalan itu Ia mengaku tidak mendapatkan kuota gas 3kg bersubsidi tersebut Karena begitu singkatnya Pak Kala membagikan gas kepada warga yang mengantri Dan bahkan Tak jarang warga harus cek cok terlebih dahulu Dengan petugas pangkalan Agar bisa mendapatkan gas 3kg bersubsidi Carut-marut pendistribusian gas melon di sebagian pangkalan di Tanja Parat ini Diketahui bukan dipijuk kelangkaan gas Namun diduga banyaknya pembeli yang membeli di luar lingkungan keberadaan pangkalan Sehingga sering terjadi kerumunan dan antrian panjang saat pangkalan menjual dan membagikan gas di depan pangkalan mereka Becek, salah satu pengurus pangkalan yang mengatur pembagian dan penjualan gas 3kg di pangkalan gas Yuneli Yang berada di RT4 Jalan Bahagia Tanjung Jebong Barat mengaku Pangkalannya menjual gas 3kg ke masyarakat dengan kisaran harga 20.000 hingga 21.000 rupiah per tapung kepada para pelanggannya Yang menjelaskan bahwa setiap pangkalan di Tanja Parat mendapatkan kuota 350 hingga 500 tapung Untuk dibagikan kepada warga di lingkungan masing-masing Dan seharusnya jatah itu sudah mencukupi untuk disalurkan ke warga yang tinggal di sekitar lingkungan tempat pangkalan berada Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan